Buat kamu di sini yang pebisnis ya, khususnya bisnis bengkel, dan kamu merasa kayak, kok cara pemasaran saya itu gitu-gitu aja ya? Nah, mungkin kamu belum cobain namanya storytelling. Apa itu storytelling? Akan kita bahas setelah yang satu lagi. Hai, kembali lagi bersama saya Sio Andres dari socialmediamarketer.it tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar tentang storytelling ya, untuk promosi bisnis bengkel. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ya, secara pemasarannya bisnis bengkel itu hanya kayak, sudah ganti oli motormu hari ini, nah misalkan seperti itu, dan teman-teman ingin mencoba sesuatu yang baru, teman-teman bisa pakai storytelling. Apa itu storytelling? Kita langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, teman-teman, saya akan memberikan definisinya sendiri. Jadi misalkan kalau kamu belum nonton video kita yang storytelling, akan saya sertakan di deskripsi, bukan ada di sini. Itu kita menceritakan kan, storytelling itu apa ya. Nah, ini akan saya ulangi secara singkat ya, storytelling dan kenapa storytelling itu sangat penting. Nah, storytelling itu apa? Storytelling itu sebenarnya singkatnya, adalah bercerita, teman-teman. Jadi bukan sebuah teknik yang baru, bukan sebuah rahasia umum, rahasia apa lagi. Kalau bercerita atau cerita, ini adalah teknik yang sangat ampuh, teman-teman, untuk memersuasi orang lain. Nah, kalau definisi Wikipedia, bercerita atau mendongeng adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Oke, itu definisinya. Nah, cerita, teman-teman, uniknya, sama sekarang ya, cerita itu nggak hanya digunakan untuk bercerita doang. Tapi dipakai untuk memasarkan produk atau jasa kamu. Jadi bercerita ini, karena kita tahu ya, bercerita ini adalah satu metode yang ampuh, maka dari itu ya banyak orang menggunakannya untuk pemasaran. Oke, nah, kenapa copywriting? Kenapa storytelling ini bisa dibilang ampuh? Karena, ini saya kutip ya, dari dua orang yang cukup punya impact, influence di dunia, di seluruh dunia. Yang pertama, Seth Godin. Jadi, Seth Godin adalah seorang pengusaha, penulis, dan pembicara publik asal Amerika Serikat. Beliau bilang bahwa, marketing is no longer about the stuff you make, but about the stories you tell. Jadi, marketing atau pemasaran, itu bukan tentang produknya. Jadi, kalau teman-teman di sini melihat bahwa, kalau misalkan teman-teman berpikir, produk saya ini, gimana cara pemasarannya? Nah, Seth Godin ini bilang bahwa, bukan hanya tentang produknya, tapi tentang cerita yang kamu sampaikan. Oke, itu yang menjadi poin pentingnya, stories. Oke, contoh lagi, dari Roger ya, Roger Carr Skank, ya, maaf kalau saya salah ngomongnya. Beliau adalah ahli teori kecerdasan buatan Amerika, psikolog, ilmuwan, dan pengusahaan, teman-teman. Jadi, beliau bilang bahwa, humans are not ideally set up to understand logic. They are ideally set up to understand stories. Jadi, memang manusia ini lebih gampang mendengarkan cerita, teman-teman. Ya, buktinya nih, kalau misalkan teman-teman punya teman nih, yang datang-datang, eh, aku mau cerita dong, itu kan kita, eh, apa-apa-apa, cerita apa, gitu kan. Kita lebih gampang menerimanya, dibandingkan, eh, aku mau jualan dong, ya, kita lebih menjauh. Nah, ini contoh storytelling, teman-teman, untuk apa? Promosi bisnis bengkel, ya. Tapi ini yang disesuaikan dengan ini, ya, sesuaikan dengan bengkel kita, ya. Cuman, disini saya akan kasih contoh agar kamu dapat gambaran, ya. Contohnya seperti ini. Kalau motor bisa ngomong, mungkin dia akan ngomong seperti ini. Terima kasih ya, sudah perhatiin aku, mas. Terima kasih sudah perhatiin aku, ya, mas. Ya, sama-sama. Gimana servis disini? Enak, ya? Banget. Montirnya sabaran, cekatan. Lain kali servis disini lagi, kan? Sambil yang mau sedih. Ya, aku cuma percaya sama bengkel X ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, promosinya di mana? Nggak ada, gitu kan? Kita cuma cerita aja. Walaupun ini sebenarnya bisa dipanjangin lagi, ya. Tapi kalau kamu lihat, ini kan sebenarnya promosi cara halus, kan? Kita mempromosikan kalau bisnis bengkel X, atau bengkel X ini, itu montirnya sabar dan cekatan, teman-teman. Seperti yang ada di slide ini, ya. Jadi kalau misalkan, kamu disini melihat bahwa, oh, ini adalah strategi yang sebenarnya bisa kamu praktekan juga. Untuk apapun itu, ya. Entah itu bisnis bengkel atau industri lain. Cuman teman-teman dapat gambar lainnya, kan? Pendekatannya beda sama copywriting. Copywriting itu kata-kata yang lebih persuasif. Contohnya kayak tadi. Sudah ganti oli motormu bulan ini, gitu kan? Atau apa, misalkan hati-hati. Nggak ganti oli, bisa bikin apa, misalkan. Ya, itu copywriting. Kalau storytelling itu pendekatannya lebih kecerita, teman-teman. Tapi di cerita kamu itu, kamu selipkan produk atau jasa apa yang ingin kamu sampaikan, ya. Pendekatannya lebih smooth, lah, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menarik, nih. Wah, storytelling ini menarik, ya, mas. Gimana sih cara nulisnya, sebenarnya? Itu ada beberapa cara, teman-teman, ya. Tapi sebelum kita masuk, ya. Kita beda dulu, ya. Jadi ini kepotong, ya, teman-teman, ya. Sebuah storytelling itu selalu terdiri dari star story dan solution, teman-teman, ya. Jadi gampangnya itu kayak kamu lihat drama korea, lah, ya. Terus sinetron, ya. Itu kan selalu terdiri dari bintangnya siapa, kan? Cinderella, katakanlah. Oh, bintangnya itu si Cinderella-nya. Story-nya apa? Oh, Cinderella ini dibully, nih. Di, apa ya? Dibully itu, apa sih? Di, apa, dipocokin, lah. Terus direndah-rendahin, lah. Karena banyak keluarganya yang nggak suka. Solusinya apa? Dia jadi seorang putri. Nah, itu star solution. Sama halnya kayak storytelling ini, teman-teman. Starnya siapa? Starnya motornya. Story-nya apa? Kenapa? Apa yang menjadi menarik dari cerita ini? Motornya bisa ngomong dan berterima kasih sama pemiliknya. Solusinya, ya, penggel X, oke? Jadi, ini adalah sebuah contoh storytelling, teman-teman. Dan pastikan storytelling modul selalu terdiri dari 3 ini, ya. Bintangnya siapa? Ceritanya apa? Solusinya apa? Oke? Nah, kalau kita bedah, teman-teman, sebenarnya cara nulisnya itu ada beberapa, ya, teman-teman. Ada banyak sih pola-polanya, ya. Tapi kalau dijelaskan semua di sini, ya, bisa sampai berjam-jam video ini. Cuman di sini kita akan jelaskan 3, ya. Yang bisa langsung ngomong, praktekkan, ya. Pertama, pola ngomong-ngomong sendiri. Jadi, ini kayak yang tadi, ya. Pola contoh cerita tadi, kan. Jadi, bagaimana kamu itu, apa ya, menceritakan, ya. Sebenda mati, ya. Kayak kamu buat aja cerita. Itu tidak bisa. Jadi, kalau misalkan kamu berpikir, Mas, fiktif nggak apa-apa, ya? Ya, nggak apa-apa. Kan itu sebuah cerita. Ya, nah, pola yang pertama itu pola yang sering dipakai influencer, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kamu melihat, ya, Banyak influencer itu kan ceritanya, ya. Kalau ngomong-ngomongnya, ya, itu biasanya gini. Karena banyak yang nanya, Gimana sih caranya saya itu bisa tetap kurus, Walaupun saya makan terus. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. Itu bisa kamu pakai, ya. Jadi, kalau misalkan contohnya, kalau bengkel, ya. Karena banyak yang nanya, Kamu biasanya, kamu punya motor 5, Itu biasanya servisnya di mana. Dan perawatannya itu biasanya butuh uang berapa, sih. Nah, kamu cerita, oke. Jadi, itu bridging-nya. Jadi, masuk ke ceritanya. Contoh yang kedua, pola marah-marah. Duh, ini motor kok mau go lagi, sih? Itu pola marah-marah, ya. Jadi, kenapa marah-marahnya juga efektif? Karena, ya, bisa dibilang efektif, ya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka melihat, Atau kepo, atau penasaran, Dengan orang-orang yang, Kok orang marah-marah mulu, ya? Kenapa, sih? Jadi, ya, itu pendekatan yang bisa kamu pakai. Yang ketiga, pola sapa dan salam. Ini, ya, paling sering, ya. Guys, mau cerita, gitu kan. Atau, halo, selamat siang, aku mau kenalin, nih. Nah, itu kan sebuah storytelling, kan, sebetulnya. Cuma, kalau biasanya itu, Teman-teman, jangan mulai jadi kayak, Halo, selamat siang, atau halo, selamat pagi. Biasanya itu lebih mudah di-skip, ya. Kenapa? Karena itu udah kelihatan jualan banget. Biasanya, ya, kalau asumsi saya, sih. Cuman, ya, kamu bisa praktikan aja, kan. Dan kamu sesuaikan dengan, Apa, temperatur market kamu, Dan target audience kamu, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja, ya. Sebuah contoh storytelling untuk pemasaran, Bisnis bengkel kamu. Semoga memberikan wawasan baru Buat kamu yang pebisnis bengkel, Ataupun kamu yang bukan pebisnis bengkel, ya. Dan pastikan juga, teman-teman, Kamu subscribe channel ini, Dan aktifkan loncengnya, Jika kamu merasa video-video yang ada di konten ini, Di channel ini sangat bermanfaat. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.